Rizky Bilar sindir netizen, gendong Lesti Kejora dan BBL sambil bawa tiga tas. Rizky Bilar menyindir netizen yang mengatakan dirinya tega terhadap Lesti Kejora yang membawa tiga tas sekaligus saat akan ke Bali. Ayah BBL itu membalas hujatan netizen dengan turut membawa tiga tas sekaligus hingga menggendong Lesti Kejora dan BBL dalam unggahannya Rizky Bilar mengaku kasihan dengan dirinya sendiri karena melakukan hal tersebut. Kasihan Bilar harus menggendong istrinya yang sedang menggendong tas, belum lagi harus gendong anaknya, padahal jauh lo ke private gentlemannya Tagar Y.T.T.A. tulis Rizky Bilar di Instagram pribadinya. Bahkan Toku Wisnu langsung bereaksi ketika Bilar memajang fotonya menggendong istrinya itu. Satu lagi tambah koper, yubisayu tulis Toku Wisnu. Hingga Rizky Bilar bingung dimana lagi ia harus menaruh barang-barang yang akan dibawanya. Karena semua tangannya sudah penuh dengan barang-barang yang akan ia bawa. Tarok dimana lagi masak diikat di poni, jawab Rizky Bilar. Tak hanya itu postingan itu juga menimbulkan reaksi dari beberapa teman artisnya yang lain. Seolah tidak tahan lagi dengan berbagai tudingan terhadap dirinya terutama pasca kasus KDRT. Sebagai suami saya ada rasa kecewa, ada rasa tersinggung kalau tanggung jawab saya terhadap istri dianggap tidak ada, sebut Rizky Bilar. Baginya ia tak perlu membuktikan apa yang terjadi pada keluarganya. Apa yang terjadi pada rumah tangga kami nanti biar waktu yang menjawab. Namun ada kalanya pasti saya akan meluruskan, jelas Rizky Bilar. Melihat Rizky Bilar yang diserbu netizen, membuat Lesti Kejora langsung membela sang suami. Lewat undahannya penyanyi asal Cianjur ini mengaku bahwa yang terlihat di ruang publik tidak bisa begitu saja di komentari buruk. Saya dan suami sudah sangat sering sekali pergi berdua tanpa adanya orang lain. Pada intinya insya Allah tidak usah kami perlihatkan bahwa kita saling memahami satu sama lain. Tidak semua yang terlihat langsung dinilai jelek dengan hanya satu sudut pandang saja. Apalagi menggiring opini tidak baik seperti ini, jelas Lesti Kejora. Pada saat yang sama Rizky Bilar tidak kalah sigap menanggapi kehebohan itu. Anda tahu gak berapa kali saya maksa istri saya supaya saya yang nenteng tas itu tapi istri saya menolak karena menurutnya di dalam tas itu isinya cuma popok, kotak susu, sama tisu yang bisa ditenteng dengan satu jari sekalipun. Belum lagi kondisi kami lagi buru-buru karena sudah telat untuk penyeberangan kapal. Jelas Rizky Bilar. Ia juga bukan hanya memberikan penjelasan panjang, bahkan akan sekaligus membawa kasus ini ke jalur hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.